Hai guys, selamat datang kembali di youtube channel Saya nak sehar jenis Eliza Reda belum ada rizki di manzuryat Kalau tak kat sini, Allah bagi kat sana nanti Sebelum nak tonton dan berlanjut Yang belum subscribe, subscribe dulu ya Dan aktifkan tombol loncengnya Untuk notifikasi video selanjutnya Alhamdulillah, mengenali diri saya jarang sangat bersedih Jadi, saya tak malu untuk berkongsi Tiada apa yang sempurna di dunia ini Jadi, dalam masa yang sama Saya mahu berkongsi kebaikan Kebahagiaan bukan diukur melalui zuriat Walaupun seder untuk ditelan Tetapi, kebahagiaan datang Bila kita terima seadanya Memang rasa sangat dihargai Dalam masa yang sama Bukan diri saya seorang sahaja Berhadapan dengan ujian ini Jadi, ada yang berkongsi Segala masalah yang dihadapi Termasuk mengalami kegagalan rawatan Seperti saya Mungkin kalau Allah tak bagi zuriat kat sini Bagi nanti kat sana Itu janji Allah Soal rawatan memang akan Buat dalam tempoh terdekat Sembong IVF kembali Cuma dalam tempoh pandemik Kena cari waktu yang lebih sesuai Itulah kata pelakon Siti Elizard Yang tak pernah putus asa Dalam sentiasa berdoa Agar dikurniakan seorang cahaya mata Suatu hari nanti Sudah lima tahun mendirikan rumah tangga Elizard menganggap ianya sebagai Satu ujian dan ia reda Serta sentiasa bersyukur Dengan apa yang dimilikinya hari ini Mengalami keguguran pada tahun lalu Elizard berkata Dia turut menjalin hubungan baik Dengan mereka yang senasib Dengan ia untuk berkongsi segala masalah Tak terputus asa Dan sentiasa bersikap positif Elizard berkata Dia kini juga dalam perancangan Untuk memulakan kembali rawatan Kesuburan in vitro atau EVF Dah tonton sampai habiskan Apabila pendapat anda Jangan lupa subscribe, like, komen, share Dan aktifkan buta locengnya Untuk notifikasi video selanjutnya